Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua hari ini saya mau cerita nih motor saya beberapa hari kebelakang atau beberapa waktu kebelakang lah saya lupa ini ngalamin kondisi dimana ketika motor saya saya belokin gitu ya entah ke kiri atau ke kanan tiba-tiba saja ini motor mati ya tiba-tiba saja motornya mati kemudian di posisi speedo nya itu muncul tulisan cek ya jadi gak bisa nyala gitu bener-bener gak bisa nyala karena muncul tulisan cek tapi ketika stangnya saya lurusin lagi gitu ya itu jadi tulisan ceknya hilang kemudian motor bisa nyala lagi nah ketika saya belokin lagi mati lagi gitu ya apa sih penyebabnya nah saya mau cerita nih ke teman-teman ternyata ketika saya sudah searching-searching juga apa ya melakukan diagnosa dimana nih penyebab dari penyakitnya ya akhirnya saya menemukan penyebabnya adalah di kabel kabel kelistrikan yang nyambung ke switch ini nih switch buat apa sih ini namanya switch saklar ya buat matiin motor jadi switch ini di dalamnya itu nanti kita akan apa ya dari jalurnya ya jalur kabel ini di sini nih yang nyambung ke sini nah di kabelnya itu ada yang putus ya jadi saya itu buka ya dibedah aja gitu ya bungkus kabelnya kemudian di dalamnya itu ada dua jalur kabel yang kemudian nyatu jadi satu kabel ya dua kabel dari atas itu dua kabel kemudian ke bawahnya itu nyatu jadi satu kabel nah disambungan dua kabel ke satu kabel itu itu posisinya tidak nempel gitu ya tidak nempel artinya nempelnya cuman kadang-kadang nyentuh kadang-kadang enggak nah karena memang kondisinya sudah rusak akhirnya ya disanalah masalahnya makanya ketika ketarik ya dibelokin ketarik itu putus gak nempel dan posisi motor jadi check ya mati nah saya sambungin tuh saya sambungin lagi saya tutup lagi pakai solasi gitu ya pakai lakban dan akhirnya benar kembali sehat kembali sembuh kembali dan sekarang nih motornya udah nyala kebetulan kuncinya saya naruh di kamar gak saya bawa jadi gak saya perlihatkan ya oke gitulah teman-teman buat yang ngalamin sama ketika belok mati ketika lurus hidup atau ya kondisi sebaliknya lah pokoknya itu intinya kabelnya ketarik-tarik dan posisi kabelnya mungkin renggang ya gak nempel demikian saya tutup ya akhirnya kalam wallahualmuwafiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh